guys sore eh sore begini aku cuma pesen kayak calamari kering terus ada tahu isi dulu dia ada di Jerman terus em ini namanya jambu meh deh wow hi guys welcome back to my channel again eh sekarang aku lagi ada di restoran Syamara ini punya temen saya dulu dia ada di Jerman terus em sudah delapan bulan ini buka restorannya restorannya gede loh nih logonya terus ini jalannya so-to-to logonya jalannya ini jalan menuju ke restorannya tempatnya luas banget jadi buat parkir motor enak di sini ya di sini di pulau ini emang enggak ada enggak ada mobil pribadi ya adanya cuman motor sama model mobil terbuka gitu so dia ada ada kayak gini nih kayak spesial opernya D nya itu menu-menunya aku hari ini karena aku datangnya ini udah sore udah jam berapa sekarang jam 3 jadi udah enggak ada waktu lunch waktu break semuanya jadi eh enggak ada yang lagi di sini di sepi tempatnya itu gede banget bagus banget tuh enak banget buat apa namanya buat nongkrong buat minum buat chill gitu tuh ya tuh masih tradisi banget tuh dapurnya keren kan terus disini ada ada sofa nya untuk duduk untuk catch up gitu untuk ngobrol ngobrol tuh so itu bosnya ini bosnya nih jadi guys tempatnya itu luas banget bersih terus rapi karena memang memang baru ya karena baru delapan bulan terus lokasinya itu enggak jauh dari dream beach jadi diantara dream beach sama masrum B dan ini aku datang lagi jam istirahat banyakan orang jadi cuman lewat yang dari dream beach mau ke masrum B atau mau ke jalan pusatnya gitu atau yang orang lewat mau ke dream beach untuk alamat lengkapnya nanti aku tulis di kolom deskripsi ya jadi kalian jangan lupa mampir kalau kenusa lembongan dijamin kalian eh puas deh lidah kalian pasti bakal dimanjain sama kosepnya itu guys sore eh sore begini aku cuman pesen kayak kalamari ring terus ada tahu isi si itu dia lagi makan cabe masuk tuh ayam tempatnya bener-bener cozy banget tuh kalau kampuan buat nongkrong-nongkrong disini nanti mungkin ya beberapa tahun lagi nusa lembongan bakal boom kayak nusa penidak juga sih kan nusa penidak pakai bot cuman 8 menit dari sini oh ini ah ini namanya jambu mede Wow dan biasanya disini tuh suka ada spesial offer gitu macam kayak ini ada samsara baket terus menunya itu tuh bener-bener Asia dan internasional jadi kalian jangan kuatir mau makan apa aja ada disini macam kayak mau party minta dibikinin tumpeng juga bisa sampai ada ini kayak macam burger gitu macam-macam burger juga ada terus makanan lokalnya kayak ada sate sate kambing sate ayam sate lilit juga ada biasa disini ada sate sapi kan terus ada juga menu seafood gitu kayak ini seafood seafood plate gitu udah macem-macem ada udang dan sebagainya dan spesialnya a bebek crispy jarangkan bebek crispy tapi pakai saus yang seperti itu yang pengen pizza pun juga ada disini ada macam-macam pizza deh terus kalau males mau males breakfast di rumah bisa juga breakfast disini disiapin dan kita tadi cobain soto ayam ini beda sama soto ayam betawi pokoknya enak deh jadi ini yang aku bilang tadi dream beach itu tuh nggak jauh dari samsara kalau mau kesitu pasti lewatin samsara so jangan lupa kalian stop disitu mampir kalau pas lagi jam makan siang gitu atau pas sore balik dari pantai makan disitu dos sampai disini dulu video kali ini jangan lupa di like di komen di share dan di subscribe pastinya bye 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 selamat menikmati